Sambil menentang senjata rajam, pria tambut ini menghentikan dan mengancam sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Melihat tindakan nyeleneh pelaku, Aibtu Agus Supriyatna, petugas Babin Kamtipnas yang tengah melintas, langsung berhenti dan berusaha menegurnya. Namun tindakan ini langsung membuat pelaku mendekati petugas dengan postur menantang. Tak mau terpanjang emosi, Aibtu Agus berusaha mengajak komunikasi sambil membujuk pelaku agar mau menyimpan senjata tajamnya. Awalnya pelaku mau menuruti arahan petugas. Saat diajak bersalaman, tiba-tiba pelaku menampar petugas. Karena merasa terancar, petugas Babin tersebut akhirnya melumpuhkan pelaku dan langsung dibantu oleh petugas TNI, PPSU, dan Pol PP. Pelaku yang diketahui merupakan warga Bintara Bekasi tersebut selanjutnya diamankan ke Mapolsek, Pulau Gadung. Dari keterangan saksi, kejadian bermula saat mobil pelaku tiba-tiba mokok. Diduga emosi, pelaku keluar sambil membawa golok dan mengancam setiap orang yang ditemuinya. Sementara dari hasil tes urin, pelaku diketahui positif narkoba jadi sabu. Belum diketahui motif dari pelaku melakukan hal tersebut, namun atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Ryoma.